Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel News Jam Mio 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 Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya, selalu lalu Ya, pada video kali ini Saya mau share bagaimana Cara memasak cumi Nah, sebelum saya kasih tutorialnya Kita kenal dulu nih Apa sih cumi itu? Cumi Oke, cumi itu merupakan Salah satu hewan seafood yang hidup Yang hidup di laut ya Untuk jenis dan bentuknya itu Bermacam-macam, ada seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Dengan tekstur seki yang benyal Cumi-cumi ini tuh mempunyai manfaat Bagi kesehatan Terutama pada tinta hitamnya Apa aja sih manfaat itu? Dikut dari liputan 6 Nampakan yang pertama itu adalah Menurunkan kolesterol Selanjutnya yang kedua itu Mengatasi umur Ketiga itu adalah Mengoptimalkan sel darah putih Keempat itu Menyehatkan jentung Selanjutnya yang kelima Adalah menambah nasi makan Manfaatnya lumayan ya Bagus untuk kesehatan Tapi yang saya rasakan Biasanya itu yang kelima nih Menambah nasi makan Karena setiap saya makan Nasinya tuh Ya lumayan ya Satu Porsi gitu Dan cuminya ini cuma dikit Tapi pengen nambah mulu Nambah nasi Nambah nasi Padahal Cuminya gak seberapa Tapi karena Tinta hitamnya itu kan Enak banget ya Jadi ya udah Nafis makanya bisa ambar deh Oke Asam aja yuk Ketutu harian Nafis nih Bumbu yang digunakan yaitu Tensalam Cabe rawit Bawang merah Cabai merah Gula merah Cabai hijau Asam Bawang putih Dan laos Selanjutnya Asamnya saya ambil Dan direndam pada air yang bersih Salam salam Pahos Dan gula merah Kita ambil dulu Dipindah ke tempat Yang lain dulu ya Nah setelah itu Bumbu yang tersisa Kita iris-iris semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Bumbu yang sudah diris-iris ini Ditumis Dengan minyak goreng sedikit adu ya Nah tumis Sampai Balunya itu Benar-benar Harum Dan jangan sampai Kosongan lho Ini numis bumbunya itu Dengan api yang peta-peta ya Jangan kebesaran Nanti kosong Nanti kosong deh Kita aduk-aduk Sembari diaduk-aduk Kita tambahkan garam Dan penyedap rasa ya Kemudian diaduk kembali Selanjutnya Tambahkan air asam Dan gula merahnya Diaduk kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita diamkan dulu Supaya apa Supaya bumbunya itu Meresap ke cumi-cuminya Jika dirasa sudah cukup Maka tambahkan irisan tomat Seperti ini Sampai disipi ya Kira-kira sudah pas belum nih rasanya Jika dirasa bumbunya sudah pas Maka Kita aduk-aduk sebentar Kemudian Diamkan Dan matikan kompornya Nah sudah jadi deh Begitulah teman-teman Cara masak cumi Berserta manfaat Cumi bagi kesehatan Ya Semoga video ini Yang bermanfaat Teman-teman Lampian di video selanjutnya Pas nanti Terima kasih telah menonton